Sapi mengamuk, guys. Sapi mengamuk. Seekor sapi yang hendak disembelih untuk hewan kurban pada Idul Adha 1444H, mengamuk hingga masuk ke dalam Masjid Al-Hidayah, Kelurahan Negeri Kaler, Kecamatan Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat pada Kamis 29 Juni 2023, salah satu warga sekitar Masjid Al-Hidayah, Finni Nuraini, 23, menyebutkan bahwa sapi ngamuk yang hendak disembelih itu terjadi sekitar pukul 8.15 waktu Indonesia Barat, Finni mengatakan, pada kejadian tersebut beruntung tidak ada barang masjid yang rusak, meski bisa dijinakan dalam waktu. Singkat, ia mengatakan, sapi tersebut sempat menanduk seseorang, amukan sapi tersebut tak berlangsung lama, hanya berlangsung dalam kurun waktu 15 menit. Sapi tersebut terjatuh lemas usai mengamuk. Dilihat tribunjabar.id pada video yang tersebar di sosial media, terlihat sapi yang mengamuk di Masjid Al-Hidayah tersebut sempat dipegangi oleh sekitar 12 warga. Tak kuat menahan, belasan warga tersebut terlihat melepaskan ginggamannya hingga akhirnya sapi tersebut masuk ke dalam masjid. Bahkan, saat sapi berlari ke dalam masjid, ada seorang warga yang ikut keseret oleh sapi. Saat keluar dari masjid, sapi tersebut sempat menanduk seseorang. Pada momen tersebut, banyak warga yang berlarian, tak perlu waktu lama, sapi tersebut akhirnya jatuh ke jalan dan warga sekitar langsung bersiap untuk menyembeli. Seseorang yang mengamuk terus. Ini Syahilita yang pakai topi, dan tadi dituliskan Mas Hargi terus, ada masalah apa? Seseorang yang mengamukkan Mas Hargi terus, yangektivitas ke dalam masjid adalah masjid. LAUGHTER At说! Atas! 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 Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!